Ketika lo ngeliat judul video ini, mungkin beberapa dari lo langsung ikutan mikir dan nanya Hidup gue tuh sebenernya ada artinya gak sih? Nah, atau lo akan nanya berbagai pertanyaan lain Kayak misalnya, apakah yang gue lakuin sampe saat ini tuh ada artinya? Atau gue cuman ikut-ikutan orang di sekitar gue aja? Atau bahkan gue sebenernya cuman ngikutin konstruksi sosial dan masyarakat aja dalam menjalani kehidupan gue? Padahal ya diri gue sendiri ketika menjalani kehidupan ini, ngerasanya ya hampa aja gitu Mungkin dari kecil orang tua lo juga udah sering bilang kalo hidup tuh harus tetapin cita-cita setinggi-tingginya Alhasil lo mungkin dulu pas kecil ya, jadi sering kepikiran bahwa orang tuh dalam hidup harus jadi sukses lah Harus jadi kaya lah, jadi pengusaha, dokter, polisi, dan lain sebagainya Ya intinya sukses yang disebut sukses lah sama masyarakat Pokoknya pas lo hidup di dunia ini tuh lo harus begini dan begitu sesuai sama apa yang orang-orang percaya Pertanyaannya adalah, emang perlu ya punya segudang mimpi selangit buat ngejalanin hidup yang ada ya cuman sekali ini gitu Padahal sebenernya kita ujung-ujungnya bakal mati juga Well, kalo lo pernah bertanya-tanya kayak gitu, lo ada di video yang tepat Kali ini gue bakal bahas berbagai pertanyaan yang ada di kepala lo tentang hidup ini Yang gue yakin sebenernya ada di kepala kita semua gitu Gue juga mau ngajak lo semua ya, yang punya pendapat sendiri tentang arti hidup ini Lo bisa mengutarakan pendapat lo di kolom komentar Biar bisa, ya sharing-sharing lah satu sama lain Oke? Nah, lo tonton video ini sampe abis Biar lo bisa dapet keseluruhan insightnya Nah, alam semesta itu udah ada sejak 13,8 miliar tahun lalu Yang awalnya muncul dari katanya sih ledakan di luar angkasa The Big Bang Yang ngebentuk galaksi, bintang, planet, dan benda-benda luar angkasa lainnya Yang sebenernya mungkin gak kehitung jumlahnya Miliaran tahun selanjutnya pun diisi sama kemunculan makhluk hidup lainnya Dan sampe sekarang akhirnya kita punya 7, mungkin 8 ya, miliar manusia yang hidup di berbagai belahan dunia Barengan sama tumbuhan, hewan, bintang, bulan, sekaligus dengan berbagai planet lainnya di luar angkasa sana Pada akhirnya mungkin lo sadar bahwa lo tuh cuman secuil eksistensi dari alam semesta ini Lo cuman makhluk hidup biasa yang hidupnya barengan sama makhluk hidup lain Jadi yaudah gitu Lo sadar bahwa lo hidup di alam semesta ini tuh bukan lo gitu peran utamanya Bukan berputar di lo gitu, bukan berputar di manusia gitu Dan setelah bertahun-tahun hidup pada akhirnya ya kita semua bakal mati Susunan organik tubuh lo bakal terurai dan menyatu sama tanah Eksistensi lo di dunia ini akhirnya bakal hilang Seolah-olah lo gak pernah ada gitu Dan pada saat lo mati pun dunia dan alam semesta ini bakal terus jalan aja gitu Mungkin beberapa orang terdekat lo bakal menangisi kepergian lo gitu dari dunia ini Mungkin lo bakal berdampak ketika lo meninggal, ada something happen Tapi seiring berjalannya waktu ya dunia dan semua orang juga bakal balik lagi ngejalan hidupnya Bakal move on dan yaudah gitu Gak ngaruh aja gitu, gak ada yang berubah di dunia ini secara signifikan ya Mau ada lo atau enggak gitu Yang pada akhirnya mungkin bikin lo jadi mikir dan bertanya-tanya Hidup gue tuh cuman sekali, ujung-ujungnya juga bakal mati Terus kenapa ya gue hidup gitu Hidup gue tuh punya arti gak sih sebenarnya? Nah terus solusinya gimana? Well gue kali ini bakalan ngejelasin ke lo sebuah aliran filsafat yang disebut sebagai Optimistic Nihilism Yang mungkin bisa ngebantu lo dalam memahami semua dilema kehidupan ini Jadi gini, kalo kita ngomongin soal Optimistic Nihilism Hidup lo sebagai diri lo itu sebenarnya emang cuman sekali Dan mungkin gak ada maknanya juga gitu Tapi ya dibandingkan kita ngeliat ketiadaan arti dari kehidupan Yang cuman sekali ini sebagai hal negatif Atau sebagai hal yang lawan dari optimis berarti kan pesimis gitu ya Justru kalo menurut Optimistic Nihilism Ini bisa banget jadi hal yang positif gitu Hidup lo emang fana Tapi bukan berarti hidup yang lo jalanin itu sia-sia Nah itu kalo menurut pandangan ini ya Maksudnya gimana? Lo udah tau nih bahwa semesta itu gak punya arti atau tujuan Karena semua hal ujung-ujungnya bakal ngarah sama ketiadaan Semua orang bakal mati gitu Semua bakal tiada Nah sebenernya disitulah lo punya power gitu Sebenernya disanalah lo punya kesempatan buat ngasih arti Buat ngasih meaningnya secara optimis Atau buat ngasih tujuan hidup bahkan Buat diri lo sendiri Jadi menurut aliran ini lo sebenernya bisa nih nyiptain makna bagi diri lo sendiri Tanpa ngikutin standar mutlak Tentang apapun yang membatasi Apa makna hidup lo Lo bebas ngapain aja di hidup lo sekarang kan gitu Lo bebas mencapai hal apapun yang emang pengen lo capai Mau lulus kuliah 3,5 tahun Mau langsung kerja Mau lo jadi pengusaha Mau jadi dokter, guru Mau lo gepir dulu Mau lo langsung kuliah gitu kan Atau lo mau berkelana keliling dunia gitu Atau lo mau kayak naik gunung dan lain sebagainya Ya boleh aja gitu kan Lagian sebenernya ya Kalo berdasarkan aliran nihilism Semua kesalahan yang pernah lo buat Semua hal buruk yang pernah lo alami Semua cacian, makian dari orang lain Semua penghargaan yang lo dapet Semua emosi yang pernah lo rasain Ya pada akhirnya semuanya pun bakal terlupakan gitu Seiring berjalannya waktu Jadi ya cobalah untuk fokus Sama hal-hal yang emang terjadi saat ini Jalanin dengan relax Nikmatin setiap prosesnya Karena pada intinya Lo cuma dikasih hidup sekali So manfaatin kesempatan itu buat eksplorasi ya Apapun yang lo pengenin Gitu sih Lo bebas buat ngelakuin apapun di hidup ini Biar hidup lo lebih berarti That's optimistic nihilism Ini sebenernya hampir sama Kayak yang dibilang sama Nietzsche Friedrich Nietzsche ya Jadi gini Saat lo mulai memahami dan menerima Bahwa kita ini adalah manusia Yang ya bisa aja salah Manusia yang sebenernya Ya meskipun salah atau bener Mungkin kita sebenernya bisa aja Untuk tidak mengikat diri kita Sama standar apapun di dunia Dan ketika kita udah jadi manusia Yang bener-bener bebas Dari standar apapun Dari norma sosial dan lain sebagainya We can be free gitu Kita bisa bener-bener bebas Dalam ngejalanin hidup Kita bisa bebas buat ngejalanin hidup Dengan berbagai cara Kita bisa jadi peran utama lagi Dalam hidup kita sendiri Gak terikat sama Kesalahan, kebaikan, atau apapun sebenernya Yang kita lakuin di dunia ini Dan yang memang bakal muncul juga Dalam perjalanan ini Jadi ya rayakanlah hidup lo Beri kesempatan buat lo enjoy Sama apapun yang bakal lo pilih nantinya Dan kalau saran gue ya Kalau lo pun misalnya Sekarang masih bingung gitu Atau beberapa hari ke depan Setelah lo nonton video ini Lo masih bingung Dan kayak lo ngerasa hidup ini tuh hampa Lo sulit menikmati Apa yang ada dalam hidup ini Ya gak ada salahnya kok Buat lo untuk mulai Mungkin mencoba berbuat baik Ke semua orang Atau bahkan ke Diro sendiri Gitu Jadi kalau gak berbuat baik ke orang lain Ya berbuat baik lah Seenggaknya ke Diro sendiri Dan gak usah berbuat yang kurang baik Ke Diro maupun ke orang lain Gimana caranya ya Saran gue lo coba Belajar terus tentang banyak hal Lo coba self care Sayangin diri lo Dan kembangin diri lo Di banyak hal Gitu Contohnya gimana Ya mulailah dengan nyoba Ngelakuin hal baru Dan ngelakuin hal baru Yang bermanfaat Lo bisa baca-baca tuh Tulisan filsuf zaman dulu Kalau pengen terinspire gitu Terinspirasi Lo bisa nonton Semua video 1% Yaudahlah Lakuin hal-hal baru Dan ini juga Kabar baik ya Kalau memang lo suka nih Sama video-videonya 1% Yang ngebahas hal-hal kayak gini Gue yakin lo bakal dapet knowledge Dan suka juga sama Layanan berbayarnya 1% Kita punya berbagai layanan ya Ada konsultasi bareng mentor Bareng psikolog Ada webinar juga Dan ada juga kelas online Saran gue Kalau lo sedang ada masalah dalam hidup Lo ngerasa misalnya hidup lo hampa Ngerasa gak pede Ngerasa insecure Banyak masalah Ya lo bisa coba belajar sedikit-sedikit ya Untuk mengatasi masalah lo Dengan lo ikut webinar Atau kelas online 1% Kenapa? Karena materi yang dibahas pun Jauh lebih komprehensif ya Daripada yang gratis di Youtube Dan mungkin bakal lebih relate Sama lo semua Kelas online yang ditawarin Juga berbagai macam ya Webinarnya juga berbagai macam Mulai dari lo yang butuh Bantuan percaya diri Ada tuh kelas online percaya diri Atau buat lo yang punya kesulitan ya Buat memaafkan diri Atau move on Lo bisa daftar tuh Kelas online Berdamai dengan diri sendiri Dengan ikutan kelas-kelas online itu Lo bukan cuman Dapet penjelasan yang jelas Dan komprehensif Lo juga bisa dapetin Psikotest dan worksheet Yang bisa ngebantu lo Buat memahami masalah Yang lo alami Lo juga bisa dapet Kesempatan buat nanya langsung Ke pembicaranya Dan lo juga bakal dapet Video kelas yang bisa lo akses Sampai kapanpun Itu cuman satu layanan ya Yang gue jelasin Kelas online Banyak juga layanan lain Yang mungkin menarik buat lo Jadi buka aja tuh 1%.net Ada tes online gratis Ada counseling Ada konsultasi sama mentor Dan juga webinar Cek aja ya 1%.net Atau klik link yang ada Di description box So gitu ya Akhir kata gue sih Akan selalu mendoakan lo Dan berharap Semoga video ini Bisa bikin lo menjadi lebih baik Serta bikin lo selalu Terus belajar dan berkembang Senggaknya 1% Setiap harinya Well Gue Evan dari 1% Thanks Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax